Halo pecinta Timnas Trending, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya, amin Ronaldo Kuwati, Celurit Madura, senjata tajam Timnas Indonesia di PLFF U23 2022 Namun sebelum kita bahas, tolong ringankan jari subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru seputar Timnas Kalau sudah, mari kita lanjut Penyerang Madura United, Ronaldo Kuwati, diproyeksikan menjadi ujung tombak Timnas Indonesia jualan lawan Timor Leste di FIFA Matchday Pelatih Timnas Indonesia, Sin Tayung, kembali memadukan pemain muda dan senior di tim Garuda Jelang lawan Timor Leste di FIFA Matchday, Sin Tayung memanggil beberapa pemain muda untuk memperkuat Timnas Indonesia Salah satunya adalah penyerang muda Madura United, Ronaldo Kuwati Ia diproyeksikan untuk menjadi striker Timnas U23 Indonesia saat piala FF U23 2022 mendatang Ronaldo Kuwati bersama Marcelino Ferdinand dan ramai rumah kuek digadang-gadang menjadi andalan lini serang Timnas di masa depan Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Ronaldo Kuwati sudah menjadi langganan line-up Madura United Putra dari Roberto Kuwati itu telah mencatatkan sembilan penampilan bersama Sef Krab di Liga 1 2021-2022 Namun belum satu gol pun mampu dicetak oleh Ronaldo untuk Madura United Potensi Ronaldo Kuwati sudah terlihat ketika memperkuat Timnas U18 Indonesia di Turki pada November 2021 Ia menjadi top skorer Mugaruda Muda dengan menorekan 5 gol dari 3 laga uji coba Penampilan Ronaldo Kuwati pun mendapat apresiasi dari manajemen Antalya Sport Presiden Antalya Sport, Asis Setin bahkan sempat meminta nomor telpon Ronaldo Kuwati lepas pertandingan Kini Timnas Indonesia, Ronaldo Kuwati akan bersaing dengan Hanis Sagara, Dedik Sitiawan, dan Muhammad Rafli Ia bertekad menjawab kepercayaan yang diberikan oleh Sinta Yong Ini adalah kesempatan saya akan memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya dengan membuat yang terbaik, ucap Ronaldo Kemampuan Ronaldo Kuwati memang perlu diasa untuk nantinya menjadi celurit Madura yang tajam bersama Timnas U23 Indonesia Dalam FIFA Match D Januari, Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Timur Leste pada 27 dan tanggal 30 Januari mendatang ini Setelah itu Sinta Yong akan meneruskan persiapan Timnas Indonesia yang akan mentas di Piala FF U23 Februari mendatang Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!